Halo Traders, ketemu lagi dengan saya Michael Yudi, analis dari Java Global Future Seperti biasa, kita akan masuk ke analisa gold mingguan tanggal 26-30 November 2018 Sebelumnya kita akan mereview analisa gold minggu lalu Di prediksi, gold pada minggu lalu naik ke level resistance 1 mingguan di level 1232.53 Di sini target minggu lalu, tetapi gold hanya naik ke level 1230 Pada hari Senin Selasa Rabu sempat naik ke level 1230 Tetapi kemudian pada hari Kamis dan Jumat kembali turun Hal ini disebabkan oleh adanya prediksi kenaikan suku bunga Amerika di bulan Desember Sehingga dolar menguat, gold terkoreksi turun Tetapi secara mingguan, gold ditutup menguat tipis 1.50 di level 122.48 Baik, kita akan kembali menganalisa gold mingguan periode 26-30 November Kita coba menggunakan pivot point secara mingguan Terlihat di sini, gold masih cenderung akan naik Kita menggunakan bantuan support trendline Kemudian kita bentuk di sini Terlihat di sini dia membentuk pola tunnel up Jadi gold masih cenderung akan naik Pada minggu ini dibuka di level 1223.21 Di sekitar level pivot 1223.47 Di prediksi akan naik ke level resisten 1 Di 1229.01 Untuk penutupan, di prediksi akan ditutup di antara level pivot mingguan Sampai dengan level resisten 1 mingguan Jadi gold di prediksi akan ditutup di antara level 1223.47 Sampai dengan level 1229.01 Demikian pembahasan mengenai analisa gold mingguan 26-30 November 2018 Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik, like, share, dan subscribe Dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah Salam Profit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!